Nasib miris TKW Bondowoso harta ludes usai pulang dari Malaysia, padahal dulu pernah ditolong Uyakuya. Seorang TKW asal Bondowoso, Jawa Timur, mengalami nasib ilu setelah pulang dari Malaysia. Kisah TKW itu pertama kali terungkap dalam video yang diunggah akun TikTok Bariyah 6946. Narasi dalam video itu menyebut bahwa TKW bernama Liana itu bekerja di Malaysia selama 40 tahun. Sepulang kembali ke Indonesia, wanita 60 tahun itu justru mendapati harta bendanya sudah dijual oleh sang anak. 40 tahun ke Malaysia, uangnya dihabiskan sama anaknya. Kerja 40 tahun uangnya dihabiskan, rumah dijual, orang tua terlantar. Biar tahu kalau anaknya enggak denah, jelas, ungkap pemilik akun Bariyah 6946. Di momen penjemputan Liana, terlihat anaknya sempat menyaksikannya. Bukan sedih, sang anak justru tersenyum sembari menyalami ibunya yang hendak dibawa ke Panti Jompo. Ini penjemputannya ke Panti Jompo, di sana harus sehat, kata perekam. Mama harus sehat MAH, enak di sana MAH tempatnya bagus, banyak teman di sana biar senang hatinya, imbuh warga. Tampak Liana yang mengenakan daster merah putih dan kerudung orangnya itu berjalan dengan tertatih-tatih dibantu petugas menuju mobil ambulans. Setibanya di Panti Jompo, Liana langsung terduduk lesu ternyata di Panti Jompo tersebut tak ada pendingin udara. Kendati demikian, Liana tetap diminta untuk tinggal di Panti Jompo tersebut karena tak ada keluarga yang bersedia menampungnya. Download Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!